Wow, jadi kayak gini Ya teman-teman sekarang kita lagi di air terjun Salopuru ya Tadi kita sudah jalan-jalan di atas sana, di situ Dan sekarang di sebelahnya lagi, pas di samping jembatan itu Ada juga air terjunnya pas di bawah sini nih Dan di sini saya masih bersama dengan Rian Langsung kita menuju ke sana Yuk Pelan-pelan Jalanannya licin Jadi air terjun di bawah ini tuh jarang ya didatangi orang Mungkin taunya tuh yang di atas Tapi sebetulnya di bawah tuh lebih bagus tuh Lumayan tinggi juga Nipas kita di bagian atasnya Terus pelan-pelan ya Wow Wow Jadi kayak gini Keren ya Ayo kita kesana guys Oke kita menuju ke bawah Jadi air terjunnya lumayan bagus ya Kita mau lepas sandal dulu Dan celana harus digulung Karena menuju ke bawah itu Lumayan ya Kita harus menyeberang di sini Saya memilih di sini ya Bukannya kita takut air Tapi Agak ribet juga sih Basah-basah Nah Jadi dulu tuh pernah dibendung di sini ya Tapi ini karena airnya deras Putus Langsung kita ke bawah Lumayan tinggi airnya Tuh Terus pelan-pelan Wah Jalanannya ke bawah itu Berbahaya Jadi kalau teman-teman ke sini Terus pelan-pelan Jalannya Licin Dan kita sudah berada di sini Wow Indah pokoknya Wah kita sudah di sini Dan seperti ini nih Ini berang lagi kita Oke Sudah di sini Jadi di sini tuh Lebih adem ya Dibandingkan di atas tadi Dan di sini juga Apa ya Tidak ada pepohonan ya Pas di bagian atasnya Jadi tuh Rasanya tuh lebih Bebas kita di sini Lebih luas pandangan kita Dan terang juga Jadi Apa ya Kalau dibandingkan di atas Saya lebih senang sih Di air terjun di sini Dibandingkan di atas tadi Di sini Kalau dilihat Kembar juga Tuh Jadi air terjunnya kembar ya Ini lebih besar Ini agak kecil Kayaknya kalau kita datang di Pas lagi banjir-banjirnya itu Ini tertutupi semua Jadinya bagus kelihatan Di sini lumayan dalam ya Kalau teman-teman ke sini Jangan berenang di sini Bahaya Keren-keren Di susu itu dalam ya Dalam Waktu Musim kemarin-kemarin Kan airnya tuh lagi sedikit ya Menetes dari atas Pas saya ke sini tuh Melihatkan di situ Birunya minta ampun Sampai saya begidik tuh Jadi bahaya Di sini juga itu Di pas di depan air terjunnya tuh Lagi bagus banget Berfoto di sini Adem pokoknya Kita benar-benar dapat Suasana pedesaan yang Adem pokoknya Di sini ada akar-akar pohon Mantap Bagus ya Kita tinggal di desa Gak banyak masalah Tenang pokoknya Wah Di bawah sini juga Ada potensi air terjun Mulihat juga Tuh Tuh Kita manjat-manjat di sini Tuh Hingga banget Di situ Dan kalau kita tinggal di desa Ini kita dapatnya Gratis Gak bayar Mantap banget pokoknya I love Saloporo Nah di sini juga tuh Sedikit sampai ya Jadi pas banget Gimana-gimana Sampai di sini Ya Menyenangkan Menyenangkan ya Oke Jadi kita sudah Jalan-jalan di sekitar sini Kita tutup vlognya Sampai di sini dulu ya Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah melihat video ini Di lain kesempatan Kita datang lagi ke sini Mungkin dengan persiapan matang ya Oke Jadi seperti itu Thank you